Halo teman-teman selamat berjumpa kembali dengan channel selera ikizar aku kalau disini teman-teman ada melihat sirip ikan itu bukan berarti saya mau masak sirip ikan tapi saya mau masak tulang tulang ikan jambal ya teman-teman ini saya pakai seprapat kilo lalu nah ini tulang-tulangnya ya sebetulnya sih bukan tulang-tulang banget juga masih ada daging-dagingnya gitu nah ini sekarang saya seduh dulu pakai air panas air menitih tadi biar berkurang rasa asinnya sebetulnya lebih enak ini kalau jambal roti cuman saya nggak dapat jambal roti kemarin cari ke pasar nggak ada ada yang jambal biasa jadi nggak papa pakai ini aja deh mari teman-teman kita siapkan bumbu-bumbunya saya pakai disini bawang merah sama kemiri ada cabainya cabai keriting sama cabai rawit ya untuk perinciannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya lalu saya juga pakai tomat ada juga nanti ada kemangi dan bumbu-bumbu lainnya ada gula pasir ada gula pasir ada garam juga sama penyedap rasa untuk bumbunya teman-teman ya bisa diulek ataupun di blender nggak papa terutama ini nanti kalau bumbu ini yang saya ulek ini terutama yang saya haluskan adalah kemiri kemiri harus harus halus sekali kalau untuk bumbu lainnya seperti cabai sama bawang merah tidak terlalu halus nggak papa karena akan masih ada apa cabainya itu masih kasar-kasar kayak gitu nggak papa terus nah ini kemanginya saya pakai satu ikat ya teman-teman ya nanti saya pedikin lalu juga ada tomat tomat saya pakai satu buah lumayan besar ukurannya jadi hanya saya potong-potong begini saja lalu Oh ya untuk bumbu teman-teman ya mungkin kalau teman-teman yang diperlukan untuk menambahkan bawang putih itu tidak apa-apa tapi saya lebih suka kalau nggak pakai bawang putih untuk bumbu teman-teman ya gitu saya mulai yang tadi ikan-teman tadi sudah saya rendah pakai air panas sudah saya bersih bersih sekarang saya goreng kita tunggu sampai sampai menguning kita angkat nah untuk minyaknya ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menumis bumbunya ya teman-teman ya Oke sekarang kita waktunya sering-sering bumbunya kita akan tumis bumbunya sampai mengeluarkan aroma yang harum dan kita akan tambahkan nanti juga gula hasil teman-teman boleh pakai gula merah ya atau gula jawab gitu jadi terserah teman-teman enggak papa pakai gula merah juga itu hanya untuk lain memberikan rasa sedikit agak manis juga untuk mengeluarkan minyak yang sedang kita tumis tadi juga ini nah ini kemudiannya saya masukkan lanjut kita akan memasukkan juga bubunya lainnya termasuk nanti ada tomat penyedap rasa dan mungkin kalau diperlukan untuk ditambahkan garam juga nanti kita akan masukkan juga untuk kali ini sehingga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir selalu mendukung untuk channel ini dan selamat datang juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir menyimak video dari channel selera ekitar aku ini saya ucapkan selamat datang terima kasih buat kunjungannya dan boleh dinyalakan lonceng untuk subscribe dari channel ini sehingga ketika saya mengupload video baru teman-teman yang baru berkunjung kali ini juga boleh mendapatkan notifikasi di video yang ada ya teman-temannya juga buat teman-teman yang kopi masak mungkin nggak usah terlalu mikirin bagaimana harus beli bahan-bahan yang mahal baru nanti namanya masakan itu juga tadi disebutkan masakan enak tidak sesuatu yang murah pun ketika kita masak dengan baik sesuai selera kita udah pasti itu juga akan menambah satu kayaan cara memasak kita sendiri ya teman-teman ya oke teman-teman ini sekarang kita masukkan juga tahun kemanginya yang tadi sudah saya petik-petikin minyaknya terlihat keluar dan kemanginya sudah saya masukin ini akan menambah aroma harum dari masakan kita kali ini dan olahan saya sudah mulai matang dan oke saya matikan kompornya dan ini penampakan dari masakan kita hari ini yang berah bahan sangat murah sekali tulang ikan asin jambal terima kasih semuanya buat teman-teman ya kembali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru dan terima kasih buat semuanya sudah mengikuti video kali ini nantikan video-video berikutnya dari channel selera Ika Ceraku terima kasih selamat menikmati selamat menikmati